Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sahabat-sahabat nih kami lagi sekolah nih anak-anak sudah mulai libur hari ini saya senang aja nih melihat pohon-pohon tumbuhan begitu tenang gitu kalau ada anak-anak kan kayaknya keberisikan gitu pohon hanya tenang banget gitu pada tenang gitu lagi mangga itu ada buahnya senang aja melihatnya tuh tenang tuh pada tenang semua ya biasanya kan disini ibu-ibu berisik banget kalau ngobrol tuh macam-macam sekarang nih tenang hari Sabtu ini terdengar suara-suara burung aja tuh orangnya lumayan berbuah tuh kadang-kadang orang tua juga ada yang bawa rambutan ke sekolah cuman sayang nih HPnya kurang bagus nih bagus banget tuh pemandangannya kelihatannya kayak ada di mana gitu pada setiap hari saya kesini ya senang aja melihatnya tuh dengan rangit yang begitu cerah memang udah panas banget sih rasanya jadi disini cuman hujan beberapa kali aja ya kira-kira kita kan memang musim hujan gitu eh ternyata cuman beberapa hari aja kalau tidak salah ya sekitar tiga hari yang ya karena udah mulai panas lagi kayak musim kemarau gitu semangat alhamdulillahnya tumbuh apa rumput udah pada tumbuh-tumbuh pagi gitu jadi enggak terlalu gerselnya penyakit juga udah tenang ya seneng aja melihatnya enggak ada anak-anak nah cuman suara burung yang terdengar nih nih pada saat libur seperti ini anak-anak di rumah kalau yang sudah punya anak ya jangan sampai libur itu cool gitu libur tidak pernah belajar sama sekali tolong mengarahkan kembali yang sudah diberikan pelajaran yang lalu gitu yang sudah disampaikan sama bapak ibu ini nggak sampai rupa sama sekali Pak nanti masuk kembali ke kelasnya ya mungkin sih ada yang sudah libur ada yang belum atau mungkin ada yang sudah dari minggu kemarin kan beda-beda tergantung daerahnya yang jelas ini udah libur sekalian libur untuk tahun baru juga ya kita menyambut tahun baru suara burung seneng sekali dengernya burung apa itu kutilang kayaknya kalau nggak salah ya tapi dimana burungnya nggak kelihatan di atas mungkin indah sekali ya sangat indah ciptaan Allah itu apa lagi dia sih suara-suara burung gitu biasanya kami tiap hari denger suara anak dengan kata-katanya yang tergantung mereka sih kadang-kadang pakai bahasa daerah masing-masing kadang-kadang kalau sama teman kan lu gua gitu kan sebenarnya tidak boleh cuman yang namanya jaman sekarang mau gimana lagi karena pergaulannya kan jadi nggak ada yang bilang sayang gitu kalau saya ngomongnya pakai saya rata-ratakan gua kecuali kalau sama guru mungkin aku ya saya kadang-kadang ya indah sekali tenang sekali jadi jangan lupa untuk mengingatkan anak-anaknya supaya belajar di rumah walaupun istilahnya libur ya kalau guru-gurunya disini juga belum libur ya karena kan masih banyak pekerjaan nggak bisa ditinggalkan kalau rapat sudah dibagikan kan nilainya harus dimasukkan ke induk pokoknya masih banyak pekerjaan yang lain selain dari itu juga kita harus merencanakan untuk kedepannya pelajaran apa saja misalnya ya rencana menyembuh pertama hari pertama itu apa saja kita bilangkan segala sesuatu itu ada rencananya untuk mencapai tujuan itu kita harus merencanakan terlebih dahulu jadi saya harap jangan lupa untuk mengingatkan saudara-saudaranya anak-anaknya tetap belajar walaupun libur walaupun hanya setengah jam gitu ya setengah jam belajar untuk membaca menulis dan lain-lain jangan lupa main HP aja yang nggak karuan gitu ya jangan lupa senang aja nih melihatnya selamat beraktifitas buat kawan-kawan disana selamat bertugas bagi yang libur selamat libur ya salam hormat hari saya terima kasih atas dukungannya selama ini baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon menganggap terutama yang sering sekali selalu hadir terhadap saya saya mohon maaf atas kekurangan saya terima kasih mudah-mudahan Allah membalasnya kebalasnya entah keindahan keindahan alam dunia ini apalagi namun dia sangat indah indah sekali ya sangat sangat indah terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih